Kalau ada darah kering, bekas luka. Dan apakah itu termasuk menghalangi air atau tidak? Orang berhati-hati itu penting. Cuma kalau tidak ilmu, tidak pakai ilmu juga menyiksa. Masa ini luka sudah mau sembuh, gara-gara mau aduh dikorek lagi, bolong lagi nanti, mau butuh dikorek lagi, bolong lagi nanti. Nggak begitu caranya. Jadi yang pertama. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Kalau ada darah kering, bekas luka yang sudah mudah dikupas atau dikerok atau entah apa tepatnya. Intinya bekas luka itu sudah sembuh. Nah ketika mau wudhu atau mandi besar, apakah wajib dihilangkan dulu darah keringnya? Dan apakah itu termasuk menghalangi air atau tidak? Dan bagaimana kalau bekas lukanya itu belum sembuh? Kalau mau dihilangkan atau dikerok atau digaruk entah apa namanya, maka masih ada rasa sakit. Apakah harus dihilangkan juga darahnya? Jika termasuk menghalangi air. Mohon pencerahannya Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berhati-hati itu penting. Cuma kalau tidak ilmu, tidak pakai ilmu juga menyiksa. Masa ini luka sudah mau sembuh, gara-gara mau waduh dikorek lagi. Bolong lagi nanti. Mau wudhu dikorek lagi. Bolong lagi nanti. Tidak begitu caranya. Jadi yang pertama, biarpun darah yang masih basah, kalau ada dalam luka kita maka itu termasuk darah yang dimaafkan. Karena baju masih nempel. Kalau baju kita nempel di wisul, maka ini darah dimaafkan. Di sini juga dimaafkan. Baik. Jadi ini dipakai sholat pun dimaafkan. Wudhu adalah sekiranya adalah yang bisa dijangkau. Ya, jangkau. Kemudian maksudnya jangan sampai dikorek. Apalagi sudah kering. Jangan sampai dikorek. Jadi darah yang basah pun nanti dimaafkan kalau untuk sholat. Kalau kering, luka kering. Luka yang sudah mulai kering. Kalau luka basah. Dan masih mungkin dilap air di atasnya, dilap air. Disap air dengan di atasnya. Luka kering, sama. Ada pun darah itu. Selagi darah yang menyatu dengan bekas luka, itu dimaafkan. Tidak usah dipikirin. Jangan sampai ada darahnya dikorek lagi. Luka lagi nanti. Tidak sembuh-sembuh. Gara-gara mau wudhu. Sudah, anda buyurkan di atasnya, selesai. Dan dimaafkan dengan itu semuanya. Jadi jangan berhati-hati yang salah. Sampai mohon maaf ada ya. Kalau kena panas, melepuh begitu ya. Apa namanya? Kena panas itu kan seperti gelembung begitu ya. Di dalamnya. Itu tidak usah dicolek. Tidak usah dipecahin. Biarin begitu di atasnya. Yang penting kulit atasnya. Luka-luka dimaafkan. Darah-darah dalam luka dimaafkan. Anda tidak usah terlalu pusing, masalah-masalah yang bikin. Kalau ternyata darahnya repot, banyak dan sebagainya. Anda jangan pusing urusan darah. Jangan dikorek lagi. Pokoknya jangan dikorek, dibuka lagi. Dikorek, buka lagi. Tidak usah. Dimaafkan itu selesai. Tidak usah mikirin, dimaafkan. Selagi darah, dimaafkan sudah. Ini belum lagi kalau kita berbicara tentang madhab yang lain. Madhab Imam Muhammad bin Hambal. Tidak perlu noleh yang demikian itu. Baik ya. Terima kasih karena banyak orang itu pengen hati-hati. Cuma di saat tidak punya ilmu berlebihan akhirnya tersiksa. Akhirnya boroknya gak sembuh-sembuh. Insya Allah. Akhirnya males biar sembuh gak usah sholat. Kan kacau nanti. Bahaya lagi. Tidak mau wudhu akhirnya baikin saja. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.